Skis Maghreja Kami tidak berubah Kami masih tetap sama Sebagaimana kami dahulu di abad ke-8 Oh kiranya engkau hanya dapat setuju Untuk menjadi lagi apa adamu dahulu Ketika kita berdua dipersatukan Dalam iman dan perjamuan kudus Itu kata-kata Alexis Komiskov Dalam menanggapi Skis Maghreja tahun 1054 Keterasingan dari dunia Kristen Timur Dan dunia Kristen Barat Pada suatu sore di musim panas tahun 1054 Ketika ibadah akan segera dimulai di Gereja Hagia Sofia Di Konstantinopel Kardinal Humbert Dan dua utusan Sri Paus Memasuki bangunan itu Dan langsung berjalan menuju Ke ruangan Maha Kudus Mereka bukan datang untuk berdoa Mereka menempatkan suatu bula Atau surat keputusan pengucilan di atas mesbeh Lalu bergegas keluar sekali lagi Ketika melewati pintu gerbang barat Kardinal itu mengebaskan debu di kakinya Dengan kata-kata Biarlah Allah memperhatikan dan menghakimi Seorang diakan keluar mengejarnya Dalam perasaan tertekan yang luar biasa Dan memohon ia untuk mengambil kembali bula tadi Humbert menolak dan itu terjatuh di jalan Peristiwa inilah yang secara konvensional diambil Sebagai tanda permulaan dari skisma Antara gereja timur dan gereja barat Namun perpercahan ini sebagaimana yang umumnya Para pakar sejarah sekarang mengakui Sebenarnya bukanlah suatu peristiwa Yang permulaannya dapat ditentukan tanggalnya dengan pasti Itu adalah suatu yang terjadi secara pelan-pelan Sebagai akibat dari suatu proses panjang yang penuliku Yang sudah dimulai sebelum abad ke-11 Dan tidak terlengkapi sampai beberapa saat kemudian Dalam proses yang panjang dan penuliku ini Banyak pengaruh yang berbeda-beda ikut bekerja Perpercahan itu ditentukan oleh faktor-faktor budaya politik ekonomi Tapi penyebabnya yang fundamental Adalah bukan hal-hal duniawi Melainkan teologis Pada akhirnya mengenai masalah-masalah doktrin Lah timur dan barat itu bertengkar Dua masalah pada khususnya Pernyataan diri ke penguasaan Sri Paus dan Filioke Namun sebelum kita melihat secara lebih dekat lagi Pada kedua perbedaan utama ini Dan sebelum kita membahas peristiwa sesungguhnya pada skisma itu Sesuatu harus dikatakan mengenai latar belakang yang lebih luas Lama sebelum adanya skisma secara terbuka dan secara resmi Antara timur dan barat Kedua belah pihak telah menjadi orang asing satu dengan lainnya Dan dalam usaha untuk mengerti bagaimana dan mengapa Persekutuan dari kedua Kristen yang kepecah Kita harus memulainya dengan fakta mengenai keterasingan yang makin bertambah ini Ketika Paulus dan rasul-rasul lainnya berjalan mengilingi seluruh dunia laut tengah Mereka bergerak dalam suatu kesatuan politik dan budaya yang terikat secara erat Kekaisaran Romawi Kekaisaran ini merangkul banyak kelompok kebangsaan yang berbeda-beda Sering dengan bahasa dan dialeknya sendiri-sendiri Namun semua kelompok etnis ini diperintah oleh kaisar yang sama Ada suatu budaya Yunani Romawi yang luas Dan orang-orang yang berbeda dengan seluruh kekaisaran ikut ambil bagian di dalamnya Baik bahasa Yunani maupun bahasa Latin dimengerti hampir di seluruh wilayah kekaisaran di mana saja Dan banyak orang yang dapat mengerti kedua bahasa ini Waktu ini sangat membantu dalam karya pekabaran injil dari gereja perdana Namun pada abad-abad sudah itu kesatuan dari dunia laut tengah secara pelan-pelan mulai menghilang Kesatuan politiklah yang pertama-tama lenyap Dari akhir abad ketiga Kekaisaran sementara secara teori masih tetap satu Biasanya dibagi dalam dua bagian Bagian timur dan bagian barat Di bawah kaisarnya masing-masing Konstantinus membuat proses pemisahan ini lebih lanjut Dengan mendirikan suatu ibu kota kerajaan kedua di sebelah timur Berdampingan dengan Roma lama di Italia Kemudian terjadilah penyerbuan suku-suku barbarian Yaitu God, Visigod, Lombard, Viking, Anglo-Saxon, dan lain-lain Yang sekarang membentuk bangsa-bangsa Eropa Barat, Utara, dan Tengah Pada permulaan abad kelima kecuali Italia Kebanyakan dari wilayahnya masih tetap dalam kekuasaan kekaisaran Untuk masa yang akan lebih lama Wilayah sebelah barat itu dibagi-bagi di antara kepala-kepala suku kaum barbarian itu Orang-orang Besantium tak pernah lupa idealisme Roma di bawah Agustus dan Trajanus Dan masih menganggap bahwa kekaisaran mereka Sebagaimana dalam teori bersifat universal Tetapi Justinianus adalah kaisar terakhir yang dengan serius berusaha Menjembatani jarang pemisah antara teori dan fakta Dan penaklukan-penaklukannya di sebelah barat segera ditinggalkannya Kesatuan politik antara orang-orang Yunani di timur Dan orang-orang Latin di barat dihancurkan oleh penyerbuan suku-suku barbarian Dan tak pernah terpulihkan untuk selamanya Pemisahan ini dibawa dalam tahap lebih jauh oleh munculnya Islam Wilayah Laut Tengah yang orang-orang Roma dahulu pernah menyebut Mare Nustrum atau Lautan Kita Sekarang telah berpindah tangan untuk sebagian besarnya di bawah kendali orang-orang Arab Hubungan-hubungan budaya dan ekonomi tidak pernah sama sekali berhenti Tetapi itu menjadi makin sulit Terputus dari Bisantium Wilayah barat bergerak maju untuk mendirikan suatu kekaisaran Romawi sendiri Pada hari Natal tahun 800 Sri Paus memahkotai Karel Agung Atau Charles Negerit Charles Lemengne Raja Bangsa Perangi atau Franks Sebagai kaisar Karel Agung atau Charles Lemengne Berusaha mencari pengakuan dari penguasa Bisantium Tetapi tanpa hasil Karena orang-orang Bisantium masih memegang teguh prinsip kesatuan kekaisaran Dan menganggap Karel Agung sebagai penerobos yang tidak sah Serta memahkotakan Sri Paus sebagai suatu tindakan perpecahan Pemahkotan Sri Paus sebagai suatu tindakan perpecahan Dan pemberontakan dalam kekaisaran Diciptakannya kekaisaran Romawi suci di barat Itu alih-alih mendekatkan Eropa secara bersama Malah mengasingkan timur dan barat lebih daripada sebelumnya Kesatuan budaya masih terus berlanjut Tetapi dalam bentuk yang sangat tidak harmonis Baik di timur maupun di barat Kaum berpendidikan masih hidup dalam tradisi klasik Yang telah diambil oleh gereja dan dijadikannya milik sendiri Tetapi Dengan berlalunya waktu Mereka masing-masing mulai menafsirkan tradisi Dalam cara yang makin berbeda-beda Masalah-masalah makin dibuat lebih sulit Dengan problem-problem bahasa Saat-saat yang kaum berpendidikan berbicara Dalam dua bahasa sekarang sudah musnah Menginjak tahun 450 sedikit sekali orang di Eropa Barat Yang dapat membaca bahasa Yunani Dan sesudah tahun 600 Meskipun Bisantium masih menyebut dirinya kekaisaran Romawi Sangat jarang orang-orang Bisantium yang berbicara bahasa Latin Bahasa dari orang-orang Romawi Potius Sarjana Besar Konstantinopel pada abad ke-9 Tidak dapat membaca bahasa Latin Dan pada tahun 864 Seorang kaisar Romawi di Bisantium Mikael III bahkan menyebut bahasa yang pernah digunakan Virgil menulis karyanya itu sebagai suatu bahasa Barbarian dan sekitik Artinya bahasa rendah dari orang tak beradab Jika orang-orang Yunani ingin membaca karya-karya berbahasa Latin Dan sebaliknya Mereka hanya dapat melakukannya melalui terjemahannya Dan biasanya mereka tak peduli bahkan untuk melakukan hal-hal itu Pesalus seorang sarjana Yunani Ternama pada abad ke-11 Memiliki Pengetahuan bahasa Latin Begitu sedikitnya Sehingga ia mengacaukan antara Kaisar dan Sisero Penulis Latin terkenal Karena mereka tak lagi menimba dari sumber-sumber yang sama Tak pula membaca buku-buku yang sama Yunani di timur dan Latin di barat Makin hari makin terpisah jauh Suatu presiden yang memberi petunjuk Yang signifikan bahwa kebangkitan budaya di Istana Karel Agung Harus ditandai dari sejak awalnya oleh suatu prasangka anti Yunani yang sangat kuat Rasa permusuhan dan rasa menentang yang kekaisaran Romawi baru di barat Rasakan terhadap Konstantinopel meluas di luar lingkupolitik ke tanah keranah budaya Orang-orang berpendekan dalam lingkaran dekat Karel Agung tidak siap untuk meniru Bisantium Tetapi berusaha untuk menciptakan suatu peradaban Kristen mereka sendiri Pada abad ke-4 hanya terdapat satu peradaban Kristen Pada abad ke-13 terdapat dua peradaban Barangkali pada saat pemerintahan Karel Agung inilah sekisma peradaban pertama kali menjadi jelas kelihatan Orang-orang Bisantium di suatu pihak tetap terlingkupi oleh dunia ide-ide mereka sendiri Dan sangat sedikit berusaha untuk menjumpai peradaban barat itu setengah jalan Baik pada abad ke-9 maupun pada abad-abad selanjutnya Mereka biasanya gagal mengambil keilmuan barat seserius mungkin Mereka cukup mengatakan bahwa seluruh orang perangi atau Frank Sebagai orang-orang barbarian tidak lebih dari itu Faktor-faktor politik dan budaya ini tak dapat mengaruhi kehidupan gereja Dan membuatnya lebih sulit untuk memelihara kesatuan agamawi Keterasingan budaya dan politik ini dapat dengan mudah sekali menuntun kepada pertikaian gerejani Sebagai mana yang dapat dilihat dalam kasus Karel Agung Ditolak permohonan pengakuannya oleh kekaisaran Bisantirum dalam wilayah politik Karel cepat membalas dendam dengan menuduh ajaran bidah terhadap gereja Bisantirum Ia mengutup orang-orang Yunani karena tidak menggunakan filioge dalam pengakuan iman Mengenai hal ini kita akan bicarakan lebih lanjut Dan ia menolak untuk menerima keputusan dari konsili ekumenis yang ketujuh Memang benar bahwa Karel Agung hanya mengetahui keputusan-keputusan ini Melalui suatu terjemahan yang kurang tepat dan sangat serius Merusak makna aslinya Tetapi ia kelihatannya memang agak ikonoklastis dalam pandangan-pandangannya Situasi politik yang berbeda di timur dan di barat ini Membuat gereja mengambil bentuk lahiria yang berbeda Sehingga orang secara perlahan-lahan mulai menganggap aturan gereja Dalam cara yang saling bertabrakan Dari awalnya memang telah ada perbedaan-perbedaan penekanan tertentu di sini Antara timur dan barat Di timur terdapat banyak gereja yang asal-usulnya dapat dilacak Kebelakang kepada para rasul Ada suatu rasa yang kuat akan kesetaraan derajat para episkop Akan sifat kolegal Rekanan di antara yang sederajat Dan konsiliar musawarah segalanya dibahas dalam konsili dari gereja Gereja timur mengakui Sri Paus Episkop pertama dalam gereja tetapi Melihatnya sebagai yang pertama di antara episkop-episkop lain yang sederajat Di barat, di pihak lain hanya ada satu tahta keepiskupan besar Yang menyatakan diri berfundasi rasuliah, Roma Sehingga Roma mulai dianggap sebagai satu-satunya tahta rasuliah Gereja barat sementara itu menerima keputusan-keputusan dari konsili-konsili kumenis Tidak memainkan suatu bagian yang sangat aktif dalam konsili-konsili itu sendiri Gereja dilihat kurang sebagai suatu kolega dan lebih sebagai monarki atau kuasa tunggal Yaitu monarki tunggal dari Sri Paus Perbedaan awal dalam cara pandang ini dibuat menjadi lebih akut oleh perkembangan-perkembangan politik Hal yang sangat alamiah bahwa penyerbuan-penyerbuan suku-suku barbarian Dan berakibat runtuhnya kekaisaran di sebelah barat berperan besar sekali Untuk memperkuat struktur aktokratik atau pemerintahan tunggal dari gereja barat Di timur ada seorang kepala negara yang kuat, sang kaisar Untuk menopang tatanan yang beradab serta untuk menegakkan hukum Di barat, sesudah kedatangan suku-suku barbarian Yang ada hanyalah suatu kemajemukan kepala-kepala suku yang saling berperan Semuanya itu dikurang lebih adalah perebut-perebut kekuasaan Bagian yang paling besar kepawasan sajalah yang dapat bertindak sebagai suatu kesatuan Sebagai suatu unsur kesenambungan dan stabilitas dalam kehidupan rohani dan politik Eropa Barat Oleh paksaan keadaan, Sri Paus mengambil suatu bagian yang para patria ortodok tidak dipanggil untuk memainkan Ia menjadi seorang penguasa tunggal Seorang raja tunggal yang mutlak ditegakkan di atas gereja Mengeluarkan komando-komando dalam suatu cara yang sedikit sekali Jikapun itu ada, para episkop di timur pernah melakukan Bukan hanya kepada bawaan-bawaannya dalam lingkup kerja Melainkan itu juga kepada para pemimpin pemerintahan duniawi Gereja Barat menjadi terpusatkan dalam derajat yang tak pernah dikenal Dimanapun dalam keempat kepatrihan di gereja timur Monarki di gereja barat, di gereja timur kolekialitas Bukan pula ini suatu satu-satunya dampak yang diakibatkan dari penyerbuan suku-suku barbarian Itu di atas kehidupan gereja Di Bisantium ada banyak rohaniawan yang berbedikan Yang ikut secara aktif dalam pembahasan-pembahasan teologis Para teolog awam ini merupakan tokoh yang selalu diterima dalam lingkup iman ortodok Beberapa di antara para patria Bisantium Yang paling berbedikan adalah Pontius misalnya Adalah seorang awam sebelum diangkat sebagai patria Namun di gereja barat satu-satunya berbedikan yang efektif Yang bertahan hidup sepanjang zaman kegelapan di orang barat Disediakan oleh gereja untuk para rohaniawannya Teologi menjadi hak khusus para pastor Karena kebanyakan dari kaum awam bahkan tak dapat membaca Apalagi untuk memahami diskusi-diskusi teologis yang bersifat teknis itu Iman ortodok sementara menetapkan kepada episkopat suatu jabatan mengajar secara khusus Tetapi tak pernah mengenal perbedaan yang tajam antara rohaniawan dan umat yang tumbuh di abad pertengahan dunia barat ini Hubungan-hubungan antara gereja timur dan gereja barat juga dibuat lebih sulit karena tak adanya bahasa yang sama Karena kedua belah pihak tak dapat berhubungan lagi secara mudah Satu sama lain Tak dapat lagi membaca apa yang ditulis oleh pihak lain Kesalahpahaman teologis lebih mudah muncul Dan ini sering diperbulik oleh suatu salah terjemahan Kadang-kadang orang khawatir salah terjemahan secara sengaja dan dengan tajam memusuhi Tujuan memusuhi dan dengan tujuan memusuhi Timur dan barat makin menjadi asing satu dengan lainnya Dan ini adalah sesuatu yang menyebabkan kedua belah pihak pasti akan menderita Pada zaman gereja perdana selalu ada kesatuan dalam iman Tetapi berbeda-beda cara pemikiran teologis Dari awalnya umat ortodok timur dan orang-orang latin barat telah melakukan pendekatan kepada misteri Kristiani dalam cara masing-masing Pendekatan latin itu lebih bersifat praktis Orang-orang timur Yunani lebih bersifat spekulatif Pemikiran latin lebih dipengaruhi oleh ide-ide juridis Atau yang menyangkut hukum oleh konsep hukum romawi Sementara orang-orang timur Yunani memahami teologi dalam konteks ibadah dan dalam terang liturgi suci Apabila berpikir tentang tertunggal mahakudus Orang-orang latin memulainya dengan kesatuan keilahian Orang-orang timur mulai dengan fakta adanya tiga hipostasis Apabila merenungkan tentang penyaliban Orang-orang latin terutama sekali memikirkan Kristus sebagai sang korban Orang-orang timur memiliki Kristus sebagai sang pemenang Orang-orang latin berbicara lebih banyak tentang penebusan Orang-orang timur tentang pengilahian atau teosis dan lain-lain Seperti aliran-aliran pemikiran Antioquia dan Alexandria di gereja timur Nah ini ada tambahan ketatan kaki bahwa Orang latin memulai dari esensi ala yang satu Dan di dalam esensi ala yang satu terdapat bapak anak roh kudus Yang kadang-kadang digambarkan sebagai suatu payung yang melindungi tiga orang Atau satu rumah yang memiliki tiga penghuni Sedangkan umat gereja timur memulai dengan hipostasis dari sang bapak Atau wujud ala yang satu Yang kemudian berbicara mengenai hubungan dari firman ala dan roh ala terhadap sang bapak Jadi umat latin memulai dari kesatuan esensi Alah itu esah karena ada esensi yang satu Umat orduk memulai dari kesatuan hipostasis sang bapak Alah itu esah karena bapak itu satu Dan hubungan hipostasis firman dan hipostasis roh ala dengan bapak yang esah ini Dalam ala yang esah ini bapak terdapat firman dan roh yang kekal Maka menurut gereja timur Keesaan itu bukan wadah dari tiga pribadi Alah bapak Analah Alah roh kudus Seperti yang dimengerti gereja barat Namun keesaan ala adalah wujud ala sendiri Sang bapak yang sejak kekal dalam sehat hakikatnya Memiliki firman dan roh yang kekal Aliran-aliran pemikiran Antioquia dan Alexandria di gereja timur Dua pendekatan yang amat khas berbeda ini Pada dirinya sendiri bukanlah suatu kontradiksi Melainkan berfungsi untuk melengapi satu dengan yang lain Dan memiliki tempatnya masing-masing dalam kepenuhan tradisi yang katolik Namun sekarang dengan makin menjadi asingnya kedua belah pihak itu Satu sama lain tanpa adanya kesatuan politik dan budaya Tanpa adanya bahasa bersama Ada bahaya bahwa pihak masing-masing akan mengikuti pendekatan sendiri Dalam isolasi dan penekanannya seterlalu ekstrim Melupakan nilai yang ada dalam titik pandang dari pihak yang berseberangan itu Kita telah berbicara mengenai pendekatan-pendekatan doktrinal yang berbeda di timur dan barat Ada dua titik doktrin yang kedua belah pihak Tidak bisa saling melengkapi dan berjumpa dalam konflik langsung Pernyataan kekuasaan mutlak paus dan filioke Faktor-faktor yang telah disebutkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya Sudah cukup pada dirinya Untuk menempatkan suatu kesulitan yang serius bagi persatuan dunia Kristen Meskipun demikian Untuk semuanya itu persatuan barangkali masih bisa dipertahankan Seandainya saja tidak ada dua pokok kesulitan lebih lanjut Kepada keduanya itu sekarang kita harus berpaling Hanya ketika sampai pada pertengahan abad ke-9 Dan sajalah bahwa jangkauan sepenuhnya dari ketidaksetujuan ini pertama mulai terbuka secara sebenarnya Tetapi kedua perbedaan itu sendiri dapat dilacak ke belakang pada saat yang jauh lebih awal Kita telah berkesempatan untuk menyebutkan mengenai kepausan ketika berbicara mengenai perbedaan situasi-situasi politik di timur dan barat Dan kita telah melihat bagaimana struktur gereja barat yang tersentralisasi dan bersifat monarki itu lebih dipaksakan oleh penyerbuan suku-suku barbarian Sekarang sejauh Sri Paus menyatakan dirinya memiliki kuasa mutlak hanya atas dunia barat Bisantium tidak menyuarakan penolakannya Orang-orang Bisantium tak tersinggung jika gereja barat dipusatkan Sejauh kepausan tidak ikut campur dengan tangan di wilayah timur Walaupun demikian Sri Paus percaya bahwa kuasa yuridiksinya secara langsung menjangkau baik untuk gereja timur maupun gereja barat Dan segera ketika ia mulai memaksakan pernyataan diri di dalam kepatriahan timur Kekacauan mau tidak mau akan timbul Orang-orang Kristen Timur Yunani memberikan kepada Sri Paus suatu keutamaan kehormatan Tetapi bukan keunggulan kekuasaan universal yang dianggapnya sebagai haknya Sri Paus memandang ketak dapat salahan itu sebagai prerogatifnya sendiri Orang-orang gereja timur meyakini bahwa dalam masalah-masalah iman dan keputusan terakhir itu terletak bukan pada Paus seorang diri Melainkan pada suatu konsili yang dihadiri semua episkop dari gereja Di sini kita memilih dua pemahaman yang berbeda mengenai organisasi yang tampak dari gereja Sikap gereja ortodok kepada kepawasan secara apik sekali diekspresikan oleh seorang penulis abad ke-12 Nikitas Episkop Agung dari Nikomedia sebagai berikut Saudaraku yang terkasih kita tidak menyangkal keutamaan bagi gereja Roma Atas lima kepatriahan yang saling bersaudara Dan kita mengakui haknya di atas tempat yang paling mulia dalam konsili ekumenis Namun ia telah memisahkan diri dari kita oleh tingkah lakunya sendiri Ketika oleh kecongkaan ia mengambil bagi dirinya suatu monarki yang tak memah Termasuk jabatan miliknya Bagaimana kita akan menerima keputusan-keputusan yang telah dikeluarkannya tanpa berkonsultasi dengan kita Dan bahkan tanpa pengetahuan kita Tanpa sepengetahuan kita Jika pemimpin tertinggi gereja Roma duduk di atas tahta kemuliaannya yang tinggi Bergendak untuk menggelegarkan suaranya atas kita Dan bolehlah kita katakan melemparkan mandat-mandatnya kepada kita dari tempat tinggi Dan jika ia berkeinginan untuk menghakimi kita dan bahkan untuk menguasai kita dan gereja-gereja kita Bukan dengan melakukan perundingan dengan kita Melainkan menurut kesenangannya sendiri Yang semenang-menang Persaudaraan macam apakah atau bahkan kedudukan sebagai orang tua yang bagaimanakah yang demikian dapat dianggap Kita akan menjadi budak-budak bukan anak-anak Dari gereja semacam itu Dan tahta keepiskopan Roma tidak akan menjadi ibu yang saleh dari anak-anak Melainkan seorang nyonya yang kejam dan penuh kesaliman atas budak-budaknya Nah begitulah bagaimana orang umat ortodok merasa pada abad ke-12 Ketika seluruh permasalahan itu telah menjadi terbuka secara terang-terangan Pada abad-abad lebih dini sikap orang Kristen Timur kepada kepawasan pada dasarnya sama saja Meskipun belum dipertajam oleh pertikaian Sampai tahun 850 Roma dan gereja Timur menghindari konflik terbuka mengenai pernyataan diri Paus akan kekuasaan Tiu Tunggal ini Tetapi cara-cara pandang yang berbeda ini bukan kurang serius Meskipun kebanyakan ditutup-tutupi Nah kesulitan besar yang kedua adalah Filioke Nah ini Filioke Pertikaian ini melibatkan kata-kata mengenai roh kudus dalam pengakuan Imanikya Konstantinopel Aslinya pengakuan ini berbunyi Aku percaya kepada roh kudus Tuhan Sang Pemberhidup yang keluar dari Sang Bapak Yang bersama Sang Bapak dan Sang Putra disembah dan dimuliakan Bentuk yang asli inilah yang diucapkan tanpa perubahan oleh gereja Timur sampai kini Namun gereja Barat menyisipkan suatu kata tambahan dan Sang Putra dalam bahasa Latin disebut Filioke Sehingga pengakuan Iman itu sekarang berbunyi Yang keluar dari Sang Bapak dan Sang Putra Tidak dapat dipastikan kapan dan dimana sisipan ini dilakukan Tetapi rupanya itu pasti berasal dari Spanyol Sebagai suatu penjagaman untuk melawan Aryanisme Namun setidak-tidaknya gereja Spanyol telah menyisipkan Filioke pada Konsili Toledo Yang ketika itu tahun 589 atau sebelumnya Dari Spanyol sisipan ini menyebar ke Perancis dan satu ke Jerman Yang diterima baik oleh Karelagung dan diadopsi pada Konsili Semi-Ikonoklastis di Frankfurt Tahun 749 Itu ditulis di Istana Karelagung Orang yang pertama kali membuat Filioke menjadi masalah pertikaian Dengan menuduh umat ortodoks sebagai bidah Karena mereka mengucapkan pengakuan Iman Dalam Bentuknya yang asli Namun Roma dengan sikap konservatifnya yang khas Terus menggunakan pengakuan Iman tanpa Filioke Sampai permulaan abad ke-11 Pada tahun 808 Paus Leo III menulis sepucuk Surat kepada Karelagung yang mengatakan Secara pribadi Secara tak bermasalah Tapi ia menganggap bahwa ada suatu kekeluruan Untuk mengubah kata-kata pengakuan Iman Leo secara sengaja menyuruh untuk menulis pengakuan Iman itu tanpa Filioke Di atas suatu lempengan perak Dan dipasang di gereja Santo Petrus Untuk sementara Roma Bertindak sebagai perantara antara Jerman dan Bisantium Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Hanya sejak sudah tahun 850 sajalah umat ortodok baru mulai memberikan banyak perhatian kepada masalah Filioke Tapi sekali mereka melakukan hal itu Reaksi mereka bersifat kecaman yang sangat tajam Iman Kristen Ortodok menolak dan masih tetap menolak tambahan pada pengakuan Iman ini Berdasarkan dua alasan Pertama, konsili-konsili ekumenis secara khusus melarang perubahan apapun dilakukan terhadap pengakuan Iman Dan jikalau tambahan harus dilakukan Tentu saja tak kurang dari konsili ekumenis yang lain yang berhak melakukannya Pengakuan Iman adalah milik bersama dari seluruh gereja Dan sebagian dari gereja tak berhak mengadakan perubahan atasnya Gereja Barat yang seenaknya mengubah pengakuan Iman tanpa berkonsultasi dengan gereja Timur Itu berbuat salah Sebagaimana yang dikatakan melakukan pembunuhan secara moral Melakukan suatu dosa melawan kesatuan gereja Kedua umat ortodok percaya bahwa Filioke secara teologis tidak benar Mereka meyakini bahwa roh kudus hanya keluar dari sang bapak saja Dan menganggapnya suatu bidah mengatakan bahwa ia keluar dari sang putra juga Barangkali kelihatannya bagi banyak orang itu terlalu sepele dan remeh sehingga dianggap tidak penting Namun umat ortodok akan mengatakan bahwa karena doktrin tentang keesahan Allah Dan hubungannya dengan firmanya dan rohnya sendiri Dalam dirinya yang esah itu berdiri pada titik pusat dari iman Kristen Suatu perubahan kecil dalam penekanan pada teologi tentang Allah yang esah Dalam hubungannya dengan firmanya dan rohnya sendiri yang ada dalam dirinya yang esah itu Memiliki akibat-akibat yang jauh jangkauannya dalam banyak bidang yang lain Bukan hanya Filioke menghancurkan makna kesan Allah Serta keseimbangan hubungan antara Allah firmanya dan rohnya dalam dirinya yang esah itu Ini juga akan menuntun kepada suatu pemahaman yang salah akan karya roh kudus dalam dunia Dan dengan demikian mendorong suatu doktrin yang salah tentang gereja Di samping dua masalah utama ini Kepausan dan Filioke Ada hal-hal tertentu yang lebih kecil lagi yang bersangkutan dengan ibadah dan hukum Gereja yang menyebabkan masalah antara gereja timur dan gereja barat Umat otodok mengizinkan rohaniawan gereja yang menikah Umat latin memaksakan selibat bagi para imamnya Kedua belah pihak mempunyai aturan-aturan yang berbeda dalam puasa Umat otodok menggunakan roti yang beragi dalam perjamuan kudus Sedangkan umat latin menggunakan roti tidak beragi atau asmi Sekitar tahun 850 gereja timur dan gereja barat masih persekutuan yang penuh satu sama lain Dan masih membentuk satu gereja Perbedaan budaya dan politik telah berpadu untuk membawa keterasingan yang makin tajam Tetapi saat itu tidak ada skisma secara terang-terangan Kedua belah pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai mewenang kewibawaan Sri Paus Dan mengucapkan pengakuan iman dalam bentuk yang berbeda Tetapi masalah-masalah ini belum secara penuh dibuka secara terang-terangan Namun pada tahun 1190 Theodoros Blasmamom, patria Antiochia, Syria Dan seorang pakar besar dalam hukum kanon Melihat permasalahnya secara sangat berbeda Punya begini Sudah bertahun-tahun ia tidak mengatakan Gereja barat telah terpisah dari persekutuan rohani dari keempat patria yang lain Dan telah menjadi asing bagi umat ortodok Oleh karena itu Tak seorang latin pun boleh diberikan perjamuan kudus Kecuali pertama-tama ia menyatakan bahwa ia akan mencegah diri Dari doktrin-doktrin dan kebiasaan-kebiasaan yang memisahkan dia dari kita Dan bahwa dia akan tunduk pada kanon-kanon gereja Dalam kesatuan dengan umat ortodok Dalam pandangan Blasamom, persekutuan itu telah putus Telah ada suatu skisma yang pasti antara timur dan barat Keduanya tak lagi membentuk suatu gereja yang tampak mata Dalam transisi dari keterasingan kepada skisma ini Empat peristiwa itu yang khususnya sangat penting Pertikaian antara Patriarch Potius dan Paus Nikolaus I Yang biasanya orang barat mengenanya sebagai skisma Potius Orang timur lebih suka menyebut ini sebagai skisma dari Nikolas Insiden diptis pada tahun 2009 Usaha rekonsoliasi pada tahun 1953 dan 1954 Dan akibat-akibatnya yang memporandakan serta perang salib Kita lanjutkan bagian B Jadi dari keterasingan sampai kepada skisma Berpecahan tahun 858 sampai 1204 Pada tahun 858, 15 tahun setesudah kemenangan ikon-ikon di bawah pemerintahan Maharatu Theodora seorang Patriarch Baru dari Konstantinopel Ditunjuk Potius Dalam gereja ortodok dikenal sebagai jana suci Potius Agung Ia telah diberi judukan sebagai pemikir yang paling ternama Politisi yang paling luar biasa Diplomat yang paling cakap Yang pernah memegang jabatan sebagai Patriarch Konstantinopel Segera sesudah pengangkatannya Ia mulai terlibat dalam suatu pertikaian dengan Paus Nikolas I Tahun 858 sampai 867 Patriarch yang sebelumnya jana suci Ignatius Telah dibuang oleh Kaisar Dan dalam pembuangannya Secah serta di bawah tekanan Ia mengundurkan diri dari jabatannya Para pendukung Ignatius menolak untuk menganggap Pengunduran diri ini sebagai hal yang apsah Menganggap Potius sebagai penyerobot kedudukan Ketika Potius mengirim sepucuk surat kepada Sri Paus Untuk mengumumkan pengangkatannya Nikolas memutuskan bahwa sebelum mengakui Potius Ia akan melihat lebih jauh kepada masalah pertikaian Antara Patriarch yang baru dengan para pendukung Ignatius Sehingga pada tahun 861 Ia mengirim utusan ke Konstantinopel Nah dari disini membuktikan bahwa Patriarch-Patriarch itu Bukan ditunjuk atau diangkat Paus dari Roma Mereka yang mengumumkan pengangkatan mereka kepada Patriarch-Patriarch lainnya Termasuk yang di Roma Karena kelima Patriarch itu saling bersekutu satu dengan yang lainnya Patriarch-Patriarch itu bergedukan sejajar Bukan berada di bawah otoritas Sri Paus Dan tiap-tiap wilayah kepatriahan itu Mandiri dalam kekuasaan hukumnya Jadi sekali lagi Makin menjelaskan tidak tepatnya mereka yang Mengatakan bahwa gereja ortodok itu Memisahkan diri dari Roma Sebab gereja ortodok memang Tak pernah menjadi bagian Wilayah hukum gereja katolik Roma Begitu penjelasannya Nah Potius Tidak berkeinginan untuk memulai suatu pertikaian dengan Paus Roma Ia memperlakukan para utusan itu dengan penuh kehormatan Mengundang mereka untuk memimpin suatu rapat di Konstantinopel Yang akan menyelesaikan masalah antara Ignatius dengan Potius sendiri Para utusan itu setuju Dan bersama semua anggota rapat Mereka memutuskan bahwa Potius memang Patriarch yang sah Namun ketika para utusan itu kembali ke Roma Nikolas menyatakan bahwa mereka telah melampaui kekuasaan mereka Dan ia menolak keputusan mereka Maka ia langsung mengadakan sendiri suatu sidang yang mengadili masalah itu di Roma Suatu konsili yang diadakan di bawah kepemimpinan pada tahun 863 Yang mengakui Ignatius sebagai Patriarch Dan mengumumkan bahwa Potius dipecat dari semua derajat keimamannya Orang-orang Bizantium tak memperhatikan penghukuman ini Dan tak mengirim jawaban apapun kepada surat-surat Sri Paus Dengan demikian Suatu keretakan terbuka terjadi antara gereja Roma dan gereja Konstantinopel Pertikaian dengan jelas menyangkut masalah Masalah pernyataan diri kekuasaan Sri Paus Nikolas adalah seorang Paus besar Yang melakukan reformasi dengan suatu ide yang sangat tinggi Mengenai preogratif dari tahta keepiskopanya Dan telah melakukan banyak untuk menegakkan suatu kekuasaan mutlak Atas semua episkop di dunia barat Namun ia percaya bahwa kuasa mutlak ini harus meluas ke timur juga Sebagaimana yang dituliskannya dalam suatu surat pada tahun 865 Sri Paus dikaruniai memenang kewibawaan atas seluruh dunia Yaitu atas setiap gereja Disinilah tepatnya Apa yang orang-orang Bisantium tidak siap untuk memberikan hal ini kepadanya Diberhadapkan dengan pertekaya antara Potius dan Ignatius Nikolas menganggap bahwa ia melihat suatu kesempatan emas Untuk memaksakan pernyataan dirinya atas wilayah hukum universal Ia akan membuat kedua kelompok ini untuk tunduk kepada keputusannya Namun ia menyadari bahwa Potius telah memberi izin secara sukarela Kepada penyelidikannya yang dilakukan oleh para utusan Paus Dan bahwa tindakan ini tidak bisa diambil sebagai suatu pengakuan Atas kekuasaan hukum dari Sri Paus Inilah sebabnya diantara alasan-alasan yang lain Mengapa Nikolas membatalkan keputusan-keputusan dari para utusannya Sebaliknya Orang-orang Bisantium rela memberi izin untuk meminta permohonan ke rumah Tapi hanya di bawah kondisi-kondisi khusus Seperti yang ditapkan dalam kanon ketiga dari Konsili Sardika tahun 343 Kanon ini menyatakan bahwa seorang episkop Jika di bawah ketapan penghukuman dapat meminta permohonan ke rumah Dan kepada Sri Paus Kalau ia melihat alasan yang dapat memerintahkan untuk pengadilan ulang Walaupun demikian pengadilan ulang ini tidak boleh dilakukan oleh Paus Sendiri melainkan para episkop dari provinsi-provinsi yang berdekatan Dengan wilayah dari episkop yang dinyatakan terhadap hukum tadi Ya nyatakan terhukum tadi Nikolas demikianlah orang-orang Bisantium Merasakan dalam membatalkan keputusan-keputusan dari para utusannya Dan menuntut suatu pengadilan ulang di Roma itu sendiri Telah melangkah jauh melampaui syarat-syarat yang ditapkan oleh kanon ini Mereka menganggap tingkah lakunya tak dapat diterima Dan sebagai ikut campur tangan yang melanggar kanon dalam masalah-masalah dari kepatrihan lain Tak lama kemudian bukan hanya pernyataan dari kekuasaan Paus saja Tetapi juga Filioke ikut terlibat dalam pertikaian ini Bisantium dan Gereja Barat terutama orang-orang Jerman Keduanya melaksanakan suatu usaha penyebaran Injil secara besar-besaran Di antara bangsa-bangsa Slavia, Eropa, Timur, dan Rusia Dua garis gerak maju dari usaha penyebaran Injil ini Dari Timur dan Bari Darat segera berjumpa Dan ketika para penyebar Injil Ortodok dan Jerman itu Menemukan diri mereka bekerja di negara yang sama Amat sulitlah untuk menghindari konflik Karena kedua karya penginjilan ini dilakukan atas dasar dua prinsip yang amat luas perbedaannya Perbenturan itu secara alami mencuatkan permasalahan Filioke Yang digunakan oleh orang-orang Jerman dalam pengakuan iman Tetapi tak digunakan orang-orang Timur Titik permasalahan utama adalah Bulgaria Suatu negara yang sangat ingin sekali ditambahkan Baik oleh Roma maupun Konstantinopel dalam ruang wilayah hukum mereka Khan gelar Raja Bulgaria Boris pada mulanya cenderung untuk meminta para pekabar Injil Jerman untuk mempembaptisannya Tapi karena ada masalah politik dengan Bisantium dan merasa terancam kalau diserbu Ia mengubah kebijakannya dan pada sekitar tahun 865 Menerima baptisan dari tangan presbiter gereja Timur Namun Boris ingin gereja Bulgaria itu mandiri Dan ketika Konstantinopel menolak memberikan otonomi Ia berbaling ke barat dengan harapan mendapatkan syarat-syarat yang lebih baik Dengan diberikannya kebebasan bergerak di Bulgaria Para misionis latin segera melancarkan suatu serangan yang amat keras kepada orang-orang Timur Dengan mencuatkan hal-hal mengenai praktek-praktek Bisantium yang berbeda dari praktek mereka sendiri Rohaniawan gereja yang menikah Peraturan-peraturan puasa Dan di atas semuanya itu Filiuki Di Roma sendiri Filiuki masih belum digunakan Tetapi Nicholas memberikan dukungan sepenuhnya kepada orang-orang Jerman Ketika mereka memaksakan penyisipannya di Bulgaria Kepausan yang pada tahun 808 telah menjadi perantara Antara orang-orang Jerman dan orang-orang Timur Terutama Yunani Sekarang sudah tidak netra lagi Potius tentu saja merasakan bahaya oleh perluasan pengaruh Jerman di Balkan Yang berada di tepat di tapal batas kekaisaran Bisantium Tapi ia lebih banyak merasakan bahaya dari masalah Filiuki Yang sekarang dibawa dengan penuh kekuatan kepada perhatiannya Pada tahun 867 ia mengambil tindakan Yang menulis surat edaran kepada patriah-patriah lain di Timur Menyangkal Filiuki secara panjang lebar Dan menghukum mereka yang menggunakan sebagai bidah Potius telah sering dipersalahkan karena menulis surat ini Bahkan pakar sejarah besar Katolik Roma Francis Fornic yang secara umum sangat bersimpati sekali kepada Potius Menyebutnya tindakannya pada peristiwa ini sebagai serangan yang sia-sia Dan mengatakan bahwa si pemerintah ini tak berpikir panjang terlalu tergesa-gesa Dan penuh dengan akibat-akibat fatal Namun jika Potius sungguh menganggap bahwa Filiuki bersifat bidah Apalagi yang dapat dilakukannya kecuali menyatakan pikirannya secara jelas Juga harus diingat bahwa bukan Potius lah yang pertama kali menjadikan Filiuki itu Suatu masalah pertikaian Melainkan Karel Agung dan para sarjananya 70 tahun sebelumnya Orang-orang Barat lah pihak penyerang yang asli Bukan orang-orang timur Potius menindaklanjuti surat itu dengan mengundang suatu konsili di Konstantinopel Yang menyatakan Paus Nikolas dikucilkan Dengan menyebutnya sebagai seorang bidah yang mengobrak abrik kebun anggur Tuhan Pada titik yang amat menentukan dalam pertikaian itu seluruh situasinya tiba-tiba berubah Pada tahun yang sama 867 Potius dipecat dari jabatan patriahnya oleh Kaisar Ignatius menjadi patriah sekali lagi Dan persekutuan dengan Roma dipulihkan Pada tahun 869 Suatu konsili lebih lanjut diadakan di Konstantinopel Yang terkenal sebagai konsili antipotius Yang menghukum dan mengutuk potius Mengubah keputusan-keputusan dari tahun 867 Konsili ini yang kemudian Oleh gereja Barat dianggap sebagai konsili ekumenis ke-8 Dibuka dengan jumlah episkop yang sangat tidak mengesankan Yaitu berjumlah total hanya 12 orang Meskipun jumlahnya bertambah menjadi 103 orang sesudah pertemuan-pertemuan hari berikutnya Untuk sementara kelihatannya seolah-olah tahta kabiskopan Roma mendapatkan kemenangan Tapi masih ada perubahan-perubahan lebih lanjut akan terjadi Boris yang berpendirian lemah itu segera Menjadi sangat kecewa sekali dengan paus Karena menemukan bahwa kelihatannya seorang paus bahkan akan memberikan jika itu pun diberikan kepadanya Suatu kemandirian yang jauh lebih kecil dibanding dengan seorang patriah dari Konstantinopel Pada tahun 870 ia telah mengambil keputusan untuk kembali ke wilayah hukum Bizantium Para misionaris Jerman Durser keluar dan Filiuk tak lagi terdengar di wilayah Bulgaria Bukan hanya itu saja di Konstantinopel Ignatius dan Potius berdamai satu dengan lainnya Dan ketika Ignatius meninggal pada tahun 877 Potius sekali lagi menggantikan dia sebagai patriah Pada tahun 879 masih ada konsil lainnya yang diadakan di Konstantinopel Dihadiri oleh 383 orang Episkop Suatu kontrah yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah seluruhnya yang tak seberapa Pada pertemuan anti-Potius yang diadakan 10 tahun sebelumnya Konsili tahun 869 dikutuk dan semua keputusan penghukuman atas Potius ditarik Keputusan-keputusan ini diterima tanpa protes apapun roh di Roma Begitulah Potius berakhir dengan kemenangan Diakui oleh Roma dan secara gerejawi sebagai tuan atas Bulgaria Sampai akhir-akhir ini dianggap orang bahwa ada suatu skisma Potius yang kedua Tetapi Dr. Fornick telah membuktikan dengan kesimpulan akhir yang mengobrak-abrik pendapat tadi Bahwa skisma kedua itu hanya suatu mitos Pada masa jabatan Potius yang kemudian 877 sampai 886 Persekutuan antara Konstantinopel dengan kepausan Roma tetap tinggal tak terputus Paus pada saat itu Yohanes VIII tahun 872-882 Bukanlah sahabat orang-orang Jerman dan tidak menekankan masalah Bilioke Tidak pula ia berusaha untuk memaksakan pernyataan diri kekuasaan Paus di Gerija Timur Barangkali ia menyadari alangkah seriusnya kebijaksanaan Nikolas Itu telah membahayakan kesatuan dunia Kristen Dengan demikian skisma itu secara lahiriah telah disembuhkan Tetapi jalan pemecahannya yang sesungguhnya tak pernah dicapai mengenai dua titik perbedaan besar Yang pertikaian antara Nikolas dan Potius telah memaksanya untuk mencuat secara terang-terangan Masalah-masalah telah ditambal sulam dan hanya itu saja yang dilakukan Potius selalu dihormati di Gerija Timur sebagai orang kudus Seorang pemimpin Gerija dan seorang teolog Dan pada masa lalu Gerija Barat hanya menganggap dia dengan semangat hormat yang sedikit sekali Sebagai pencipta skisma dan tak lebih dari itu Namun sekarang kualitas-kualitas dirinya yang baik mulai diapresiasi secara luas Dr. Duornik mengakhiri kajiannya yang monumental itu demikian Jikalau saya benar dalam kesimpulan saya Kita akan bebas sekali lagi untuk mengakui di dalam diri Potius seorang pemimpin Gerija yang agung Seorang humanis yang berbedaikan tinggi dan seorang Kristen yang tulus cukup berhati lapang untuk mengampuni musuh-musuhnya Dan untuk mengambil langkah pertama bagi rekonsiliasi Dalam penilaian ulang dari secara umum atas skisma itu oleh para penulis masa kini Perubahan yang begitu mengejutkan tak pernah dijumpai dimanapun seperti dalam hal keputusan yang dinyatakan mengenai jana suci Potius Pada permulaan abad ke-11 ada permasalahan baru lagi mengenai filiuki Kepausan akhirnya mengadopsi tambahan itu Pada saat penobatan Kaisar Henry II menjadi raja di rumah tahun 1014 Pengakuan iman dinyanyikan dalam bentuk yang sudah disipi itu 5 tahun kemudian pada tahun 109 1019 Paus Sergius IV yang baru saja dipilih mengirimkan sepucuk surat ke Konstantinopel Yang barangkali mengandung filiuki Meskipun ini belum pasti Apapun alasannya Patriah Konstantinopel yang juga bernama Sergius tidak memasukkan Nama Paus yang baru ke dalam Dipkis Yaitu daftar panjang yang disimpan oleh tiap-tiap Patriah yang berisi nama-nama dari para Patriah yang lain Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal Yang diakuinya beriman ortodok Dipkis adalah tanda yang tampak dari kesatuan gereja Dan jika dengan sengaja menghilangkan nama seorang dari dalamnya Itu sama saja dengan memberikan penyataan bahwa orang tadi tidak berada dalam kesatuan dengannya Sudah tahun 1009 Nama Paus tidak tampak lagi dalam Dipkis dari Konstantinopel Dengan demikian secara teknis Gereja Roma dan Gereja Konstantinopel sudah putus persekutuan sejak saat itu Namun tidak akan bijaksana untuk menekan metode ini terlalu jauh Dipkis sering tidak lengkap Dan dengan demikian tidak membentuk suatu bimbingan tanpa salah bagi hubungan-hubungan gereja Daftar Konstantinopel sebelum tahun 1009 sering tidak memiliki nama Paus Hanya dikarenakan Paus-Paus yang baru pada saat pengangkatannya gagal memberitahukan kepada gereja timur Penghilangan nama pada tahun 1009 Itu tidak menimbulkan komentar apa-apa di Roma dan bahkan Konstantinopel Orang cepat melupakan mengapa dan kapan nama Paus pertama telah dihilangkan dari Dipis Dengan tujuan abad ke-11 dengan lajunya Abad ke-11 Faktor-faktor baru membawa hubungan antara Paus Roma dan para Patriah Timur kepada suatu krisis lebih lanjut Abad sebelumnya adalah suatu masa ketidakstabilan dan kekacauan luar biasa bagi tata keepiskopan Roma Suatu abad yang secara tepat diistilahkan oleh Kardinal Boronius sebagai suatu zaman besi dan timah dalam sejarah kepausan Namun sekarang Roma telah mereformasi dirinya Dan di bawah pemerintahan orang-orang seperti Ilbren, Paus Gregorius VII Itu mendapatkan posisi kekuasaan di Barat sebagai rupa sebagaimana yang tak pernah dicapai sebelumnya Kepausan yang direformasi itu tentu saja menghidupkan kembali pernyataan-pernyataan diri kekuasaan Paus atas wilayah hukum universal Yang telah dibuat oleh Nikolas Orang-orang Bisantium di lain pihak telah terbiasa berhubungan dengan kepausan yang pada kebanyakan bersifat lemah dan tak terorganisasi Oleh dan karena itu mereka menemukan kesulitan untuk menyesuaikan diri mereka dengan situasi yang baru Masalah-masalahnya dibuat makin buruk oleh faktor-faktor politik Misalnya agresi militer dari suku Rurmedia di wilayah Bisantium di Italia Dan agresi perdagangan dari kota-kota maritim Italia wilayah Laut Tengah bagian Timur selama abad-abad ke-11 dan ke-12 Pada tahun 1054 terjadi suatu pertikaian keras Suku-suku Normandia telah memaksa orang-orang Yunani di wilayah Bisantium di Italia untuk mengikuti cara-cara kebiasaan latin Patria Konstantinopel Mikael Kerularius sebagai balasan menuntut agar gereja-gereja latin di Konstantinopel mengikuti praktek-praktek timur Dan pada tahun 1052 ketika mereka menolak ia menutupnya ini barangkali terlalu keras Tetapi sebagai patria ia berhak secara penuh untuk bertindak dengan cara ini Di antara praktek-praktek yang amat ditolak oleh Mikael Dan para pendukungnya adalah penggunaan asimi atau roti tidak beragi dalam ekaresti oleh kaum latin Suatu masalah yang tak pernah timbul dalam pertikaian pada abad ke-9 Walaupun demikian pada tahun 1053 Kerularius mengambil sikap lebih berdamai dan menulis kepada paus Leo IX Menawarkan untuk memulihkan nama paus dalam diptis Sebagai tanggapan pada tawaran ini Dan untuk menyelesaikan masalah-masalah kebiasaan latin dan gereja timur yang dipertikaian Di pertikaian Leo pada tahun 1054 mengirimkan tiga orang utusan di kolkang Yang terutama di antara mereka adalah Humbert Episkop dari Sylvia Candida Pemilihan atas Cardinal Hermit itu sangat disayangkan Karena baik dia maupun Kerularius adalah orang-orang yang bertemperamen kaku dan tak mau mengalah Perjumpaan mereka ini tak mungkin akan mempromosikan niat baik di antara umat Kristen Para utusan ketika bertemu dengan Kerularius tidak menciptakan suatu kesan yang menyenangkan Dengan melemparkan surat dari paus kepadanya Mereka langsung pergi ke tempat istirahat mereka tanpa memberikan salam sebagaimana mestinya Surat itu sendiri meskipun ditanda tangani oleh Leo Pada kenyataannya telah ditulis buramnya oleh Humbert Serta dengan nada yang amat jelas tak bersahabat Sudah itu Patriah menolak untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan para utusan itu Para pada akhirnya Humbert kehilangan kesabaran Dan meletakkan sepucuk bula pengucilan melawan Kerularius di atas altar gereja Hyasopia Di antara tuduhan-tuduhan lain yang tak berdasar dalam dokumen ini adalah Humbert menuduh umat gereja timur menghilangkan Filioke Dari pengakuan iman Humbert dengan segera meninggalkan Konstanopel Tanpa memberikan keterangan lebih jauh atas tindakan itu Dan ketika ia kembali ke Italia Ia menggambarkan seluruh peristiwa itu sebagai suatu kemenangan besar Bagi tahta ke Episkopan Roma Kerularius dengan sinodenya Membalas dengan menjatuhkan kutuk atas Humbert Tapi bukan atas gereja Roma itu sendiri Usaha untuk perdamaian meninggalkan masalah-masalah itu Makin buruk daripada sebelumnya Namun bahkan sudah tahun 1054 Hubungan-hubungan bersahabat antara timur dan barat terus berlanjut Kedua bagian dari dunia Kristen itu Belum menyadari akan adanya suatu jurang dalam Yang memisahkan mereka Dan orang-orang dari kedua belah pihak Masih mengharapkan bahwa Berbagai kesalahpahaman dapat dijelaskan Tanpa terlalu banyak kesulitan Berarti kan itu tetap merupakan sesuatu yang orang-orang Kristen Baik dari timur maupun barat Sebagai besar mengetahui Perang salib lah yang membuat skisma itu bersifat menentukan Perang salib itu Memperkenalkan suatu semangat kebencian dan kepahitan yang baru Dan itu membawa seluruh permasalahan tadi ke bawah sampai pada tingkat rakyat banyak Nah itu sangat perlu dipahami dengan baik bahwa Perang salib bukanlah perang agama antara Kristen dan Islam Namun ini lebih merupakan perang antara kekuatan dan arogansi barat Yang kebetulan beragama Kristen dengan kekuatan timur Baik yang Kristen maupun yang Islam Bukan hanya untuk Islam yang menerita akibat perang salib Lebih-lebih umat Kristen timur Baik yang ortodok maupun yang monofisit Bahkan umat Yahudi pun sangat menerita Akibat dari apa yang dilakukan oleh bangsa barat itu Sebab dari pihak serdadu-serdadu perang salib ini Orang-orang Kristen timur dianggap bukan Kristen lagi Dan bagi umat Islam Sebagian dari mereka dicerugai sebagai antek dari umat Kristen Memang dari sudut pandang militer perang salib itu dimulai dengan keberhasilan yang besar Antioquia dapat direbut Dia dari tangan Turki pada tahun 1098 Yerusalem pada tahun 1099 Perang salib yang pertama itu merupakan suatu keberhasilan yang cemelang meskipun amat berlumuran darah Baik di Antioquia, Syria maupun di Yerusalem Para serdadu perang salib ini langsung saja mengangkat patriah bangsa latin Di Yerusalem hal ini masih masuk akal Sebab tahta kebiskopan sedang kosong pada saat itu Dan meskipun pada tahun-tahun berikutnya Ada mata rantai pelanjut para patriah Yunani di Yerusalem yang hidup dalam pengasingan di Siprus Walaupun demikian Di Palestina itu sendiri Seluruh penduduknya Baik Arab, Palestina, Yunani maupun Latin Pada mulanya menerima patriah latin sebagai pemimpin mereka Seorang patriah Rusia di Yerusalem pada tahun 1106-1107 Abad Daniel dari Sergov menemukan orang-orang Arab, Yunani dan Latin beribadah bersama dalam harmoni di tempat-tempat suci Meskipun ia mencatat dengan rasa puas bahwa pada upacara api suci Lilin-lilin umat ortodok menyala secara mugijat Sementara lilin kaum latin harus dinyalakan dari lilin orang-orang ortodok Namun di Antioquia para serdadu perang salib menemukan patriah ortodok Sebenarnya ada di tempat Tak lama kemudian memang benar Ia melarikan diri ke Konstantinopel Tetapi penduduk ortodok kokal di Syria Tidak mau mengakui patriah latin yang diangkat oleh serdadu-serdadu perang salib di tempat patriah yang sah tadi Jadi dari tahun 1100 terjadi Sebagai akibat suatu skisma lokal di Antioquia Sesudah tahun 1187 Ketika Sultan Salaudin merebut Jerusalem Situasi di Tanah Suci makin memburuk Dua saingan yang sama-sama tinggal di Palestina itu sendiri Sekarang membagi-bagi penduduk Kristen itu di antara mereka Seorang patriah latin di Akra Dan seorang patriah ortodok di Yerusalem Skisma-skisma lokal di Antioquia dan Yerusalem ini adalah suatu perkembangan yang amat memalukan Roma berada sangat jauh sekali Dan jika Roma dan Konstantinopel bertikai